Bersambung... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Kita jumpa lagi ya di titik balik perubahan Sebelum kita awali kegiatan kita pagi ini Kita berdoa bersama dulu Supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa lebih bermanfaat Dan lebih berkah Berdoa silahkan A'udhu billahi minasyaitan razim Bismillahirrahmanirrahim Rabdi sitina ilma warizukna fahma Birrahmatika ya arhamma rahimin Amin Terima kasih Mereka akan dilanjut Oke Bismillahirrahmanirrahim ya Sebelumnya Bicara yang udah hangat nih ya Tidak mungkin kita memisahkan asami ubah siri itu Lalu aku dominan satu Itu kan reduksionis sekali Dan kalau kita baca Saya sudah membaca kurang lebih berapa ya Sepuluh halaman dari seratus lima puluh halaman Ayat-ayat kafir itu Orang-orang kafir itu ternyata kaum reduksionis gitu ya Saya kaget gitu Saya pikir kafir itu Apa sih gitu kan Setelah saya membaca ayatnya itu Loh Kafir ini kaum reduksionis Konteksnya itu Ya ampun Rata-rata Ada yang mendebat Nabi Ibrahim Ada yang mendebat Nabi Musa Tapi Dia punya kesamaan watak Yaitu reduksionis gitu ya Waduh Dan ini Teori-teori dalam sains Itu Teori yang dibangun dalam Reduksi gitu ya Reduksionis Kaum reduksionis Ini nanti kita akan coba bahas ya Mendalam Soal reduksionis dan holistik ini Dalam Beda buku Apa namanya Beda buku Biologi of belief Kemarin kita sudah mulai rekam ya Jadi sekarang itu kita rekaman dulu baru Jual gitu ya Capek kalau Rekaman Aduh Belum direkam Terus beda buku gitu ya Gak selesai gitu Ya ini Apa namanya Ya Ya memang kecenderungan reduksionis itu juga Apa ya Terjadi Dalam masyarakat gitu ya Bukan terjadi Memang ruh Ruh jaman ini itu reduksionis gitu Ruh jaman ini itu reduksionis Ruh Ruh jamannya gitu ya Dan Barat itu sudah mulai meninggalkan Kekafiran Dalam konteks reduksionis itu Justru disini makin kuat gitu ya Ya itu karena kurang membaca Kurang membaca Kurang membaca Jadi tiap hari itu Saya bulan puasa ini Alhamdulillah itu Yang ngaji gitu ya Tapi ngajinya itu satu Tak pikirin Tak urai Kadang satu ayat itu Bisa menghasilkan Catatan Empat puluh lembar gitu ya Waduh ya Allah Bisa menghasilkan Catatan Catatan kakinya Bisa empat puluh lembar Saking banyaknya Waduh Gimana ini Oke kita lanjutkan lah ya Kita lanjutkan Kepada Pokok Pembahasan kita Teman-teman saya kira Yang sudah punya bukunya Tolong Ketika kelas kayak gini Dibiasakan juga Membuat catatan gitu Dibiasakan juga Membuat catatan Ini catatan saya nih Kalau membaca tuh gini Kita liatin ya Kita liatin Nih catatan saya tuh Pagi ini Saya sudah membuat catatan Setebal ini Nah Segini ini Segini Banyak Ini Kalau ngaji bikin catatan kayak gini Empat puluh lembar Banyak catatannya tuh Dibiasakan tuh begini Gitu loh Jangan hanya Saya orangnya cenderung Apa namanya Cenderung Apa namanya Audio Jangan Jangan direduksi Sambil catat Beli ginian nih Beli ginian yang banyak THR Beli ginian dulu Dimana mau beli Buku disolving ego Beli ginian aja Berat Ini murah nih Buat catatan Jangan-jangan tuh teman-teman Lambat naik LOC Karena memang Metode belajarnya Metode reduksi Istima Digunakan seluruh Karunia Dari Tuhan Itu Itu ada ayatnya juga loh Itu Ya kan Digunakan semua Jangan Aku dengar-dengar aja Gitu ya Ini udah Kayak buta huruf Sambil mencatat Gitu ya Saya ke hari mencatat Banyak Gitu ya Mencatat Kadang saya mengoreksi Kadang saya Menambahkan Gitu kan Orang tuh Mesti punya budaya Mencatat Salah satu Kecenderungan Reduksionis Salah satu Kecenderungan Reduksionis itu Adalah Ini di tingkat Ini ya Ini di tingkat Reduksionis itu Ada dua Golongan Gitu ya Yang saya baca Pertama Kaum reduksionis Di tingkat Awam Di tingkat Awam itu Dia Mereduksi Realitas Hanya pada Yang Yang Permukaan Saja Gitu ya Ngapain sih Belajar ginian Bang Ngapain Belajar ginian Itu kaum reduksionis Ya Disebut kafir Juga Di dalam Ayat Ayat Itu ya Ada juga Kaum reduksionis Yang Ngapain sih Transcendensi Kesini Cukup ini aja Kan udah Bisa hidup Udah bisa Bikin Pesawat jet Kita Udah bisa Bikin Mall Jadi Kaum reduksionis Ini ada dua Golongan Golongan Awam Yang Hanya Mengaktualkan Potensi Fisiknya Tidak Menggunakan Potensi Pikiran Dan kolbunya Hatinya Gitu ya Ini reduksionis An itu termasuk Golongan Yang tadi Disebut Gitu ya Ada juga Kaum reduksionis Yang pintar Tetapi Menolak Wahyu Gitu ya Itu juga Disebut Sebagai kafir Di ayat-ayat ini Mengerikan sekali ini Indonesia ternyata Masyarakatnya Baik Masuk kategori ini Gitu ya Ya Allah Terus Kita kok Apa ya Saya melihat Terus Mana dampak Dari Tau sia Tidak ada dampaknya Tidak menggeserkan Itu Tidak mengubah Apa ya Masyarakat Gitu Karena Ada kecenderungan Gini Kita mesti Menyesuaikan Pasar Gitu ya Jadi ilmu itu Harus menyesuaikan Pasar Jadi Tema Cerama itu Pesanan Gitu ya Biar sesuai Dengan Tingkat Kognitif Masyarakat Itulah Kalau Tau sia Makanya Harus Selalu Kuliah 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 Kita harus Kuliah Jangan lagi Diandalkan Tau sia Itu Tidak Menggeser Ke kafiran Apalagi Model Tau sia Di Indonesia Itu Tidak Menggeser Tidak Tidaknya Itu dalam Pengalaman Saya Yang melihat Masyarakat Tidak Menggeser Tidak Tidak Setelah Tau sia Kemudian Spirit Masyarakat Untuk Mengaktualkan Seluruh Potensi Yang disediakan Tuhan Robnya Itu Fisik Intelektual Maupun Kesadaran Tidak Mengubah Itu Jalan di Tempat Tentu Harus Dikoreksi Jadi Ayo Dipaksakan Membaca Tidak Mungkin Bisa Tidak Mungkin Bisa Bisa Evolusi Kembali Lagi Ke Surat Al-Jumu'ah Ayat 2 Itu Bahwa Nabi Itu Membacakan Ayat-ayat Allah Dalam Bahasa Arab Membacakan Ayat-ayat Tuhan Itu Dalam Bahasa Arab Jadi Disitu Saya kira Perlu Ditekankan Ayat-ayat Allah Itu Harus Diartikulasikan Dalam Bahasa Tertentu Jadi Dibedain Ayat-ayat Allah Dengan Bahasa Itu Hal Yang Berbeda Sebenarnya Membaca Saja Itu Tidak Minat Apalagi Mau Merangkul Ayat-ayat Tuhan Itu Sebenarnya Tanpa Bahasa Tetapi Kita Bisa Menemukannya Di balik Bahasa Sekarang Bahasa Tidak 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 Membaca Yang Kasat Mata Tidak Bisa Membaca Bahasa Tidak Tidak Tapi Bahasa Bahasa Ibu Ibu Kita Yang Reduksionis Itu Harap Diperhatikan Tidak Semua Bahasa Ibu Itu Bisa Compatible Jadi Jangan Dipaksakan Harus Bahasa Ibu Toh Kalau Kita Lihat Quran Itu Banyak Yang Bukan Bahasa Ibu Banyak Istilah Istilah Asing Yang Orang Arab Sendiri Itu Juga Ini Apa Kita Enggak Kenal Ini Jadi Jangan Dipaksain Harus Bahasa Ibu Jadi Memang Harus Ada Kesiapan Jiwa Kita Untuk Merengkul Istilah Asing Dalam hal Ini Istilah Yang Baru Lihat Orang Kan Tidak Semua Bahkan Banyak Dalam Quran Itu Yang Bukan Istilah Dalam Bahasa Arab Masyarakat Natifnya Aja Enggak Ngerti Lalu Nabi Menjelaskan Disini Itu Kalau Sudah Sudah Ketemu Bahasa Asing Itu Enggak Mau Lagi Dia Dengan Alasan Pakai Bahasa Ibu Iya Kalau Bahasa Ibumu Kompatibel Tidak Reduksionis Tidak Apa-apa Masalahnya Bahasa Ibu Kita Ini Bukan Bahasa Ibu Pengetahuan Jadi Mau Tidak Mau Harus Menerima Itu Itu Sikap Orang Belajar Harus Dalam Rangka Memperluas Bukan Untuk Menguatkan Saja Tetapi Menguatkan Dan Memperluas Ini Kesalahan Juga Kadang-kadang Di masyarakat Mengartikan Bahasa Ibu Semuanya Harus Pakai Bahasa Madura Misalnya Semuanya Harus Pakai Bahasa Munah Terima Juga Bahasa Arab Istilah Arab Jangan Dipaksai Misalnya Kata Adin Dipaksakan Menjadi Religion Itu Tidak Cocok Lalu Kita Latah Kemudian Adin Itu Berarti Religion Kalau Religion Itu Produk Budaya Padahal Adin Produk Wahyu Tapi Dipaksain Biar Cocok Sama Bahasa Ibunya Kacau Pemanaan Jadi Soal Bahasa Ibu Ini Sebenarnya Apa Namanya Penggunaan Bahasa Ibu Itu Dalam Rangka Sosialisasi Saja Sosialisasinya Dengan Bahasa Ibu Tetapi Kontennya Itu Dari Bahasa Apa Aja Boleh Sosialisasinya Menggunakan Bahasa Ibu Tapi Kontennya Dari Bahasa Mana Pun Boleh Asalkan Dijelaskan Itu Prinsip Yang Dikerjakan Nabi Kan Begitu Coba Bayangin Kalau Pakai Bahasa Ibu Kontennya Juga Harus Diambil Dari Bahasa Ibu Namanya Budaya Bos Itu Namanya Tidak Bisa Wahyu Diterima Kalau Begitu Kenapa Wahyu Itu Banyak Istilah Baru Untuk Apa Untuk Membebaskan Manusia Dari Alam Budaya Karena Kebudayaan Itu Itu Bisa Mengurung Jiwa Kita Maka Dibebaskan Dengan Cahaya Baru Tem Baru Istilah Baru Yaitu Wahyu Jadi Ini Soal Penggunaan Bahasa Ibu Ini Itu Hanya Oke Kita Lanjut Jadi Memang Kita Kadang-kadang Ngotot Harus Bahasa Ibu Padahal Kalau Kita Lihat Konteks Yang 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 Punya Kewajiban Harus Bahasa Ibu Itu Yang Mensosialisasikan Jadi Ada Kita Kembali Lagi Bahwa Dalam Budaya Itu Kalau Orang Belajar Kan Ada Dua Sosialisasi Sama Inkulturasi Inkulturasi Ini Otodidak Otodidak Sementara Sosialisasi Itu Itu Harus Ada Orang Yang Lebih Tinggi Ada Orang Yang Lebih Paham Memberitahu Yang Belum Paham Nah Yang Punya Kewajiban Untuk Menggunakan Bahasa Ibu Itu Yang Yang Mensosialisasikan Sementara Yang Menerima Sosialisasi Itu Dia Jangan Menuntut Harus Pakai Istilah-istilah Dalam Bahasa Ibu Karena Tidak Mungkin Tidak Mungkin Akan Terjadi Pembelajaran Kalau Kita Menuntut Hanya Menggunakan Bahasa Ibu Kita Kecuali Masyarakat Masyarakat Ibu Kita Masyarakat Pemikir Semua Seperti Halnya Mungkin Di Yunani Waktu itu Masyarakat Tidak Terbiasa Dengan Dunia Ilmu Lalu Kemudian Ada Ilmu Kita Kita Dituntut Menggunakan Bahasa Ibu Itu Kan Saya Kira Termasuk Mental Block Itu Mental Block Jadi Kalau Memang Dalam Bahasa Ibu Kita Tidak Ada Istilah Ini Mau Nggak Mau Kita Harus Menerima Apa Namanya Menerima Kenyataan Itu Lagi Pula Apa Si Kalau Harus Menggunakan Bahasa Hanya Menggunakan Bahasa Ibu Kita Untuk Belajar Itu Saya Kira Tidak Cocok Dengan Ayat Ini Ya Tidak Cocok Dengan Ayat Al-Hujarat Ini Ya Yuhanas Inah Laknak umin Jadi Justru Ini Bersuku-suku Berbangsa-bangsa Supaya Saling Kenal Mengenal Kenal Mengenal Ini Kan Harus Lewat Bahasa Harus Lewat Produk Budaya Gitu Kan Jadi Ini Justru Mengharuskan Kita Untuk Poligot Poligot Itu Sebisa Mungkin Mengetahui Banyak Bahasa Gitu Kan Hanya Bahasa Ibu Mungkin Kalau Berdoa Ke Tuhan Bahasa Ibu Kan Kenal Tuhan Itu Kan Tapi Kalau Untuk Interaksi Pembelajaran Sosial Itu Jangan Apa Namanya Menuntut Harus Dalam Bahasa Ibu Kalau Ke Tuhan Oke Tuhan Mengerti Segala Bahasa Ibu Gitu Kan Tapi Kalau Untuk Pembelajaran Sosial Saya Kira Kita Mesti Memang Banyak Mengenal Bahasa Suku-suku Bangsa-bangsa Dengan Pengalaman Hidup Masing-masing Yang Itu Kemudian Bisa Menjadi Bahasa Untuk Menerangkan Alam Gitu Kan Itu Satu Poin Jadi Dibedakan Komunikasi Ketuhan Dengan Komunikasi Sesama Manusia Gitu Kan Itu Dibedakan Itu yang Paling Penting Jadi Mesti Jangan Sampai Dengan Alasan Bahasa Ibu Lalu Kita Menjadi Mental Block Untuk Mempelajari Ilmu Itu Saya Kira Kita Konyol Akhirnya Gagal Inkulturasi Gagal Mendapatkan Manfaat Dari Sosialisasi Dan Sebenarnya Keengganan Keengganan Untuk Apa Namanya Keengganan Untuk Merangkul Istilah-istilah Lain Keengganan Untuk Merangkul Istilah-istilah Lain Itu Karena Memang Sebenarnya Bukan Karena Apa-apa Tapi Karena Paham Reduksionisnya Itu Paham Reduksionis Itu Bahwa Jawa Bukan Diriku Orang Jawa Itu Bukan Diriku Itu Orang Lain Orang Amerika Itu Bukan Diriku Itu Orang Lain Orang Arab Itu Bukan Diriku Itu Orang Lain Itulah Yang Sebut Sebagai Reduksionis Jadi Reduksionis Yang Menggunakan Alasan Bukan Bahasa Buku Itu Seperti Itu Banyakan Itu Terjadi Di Dalam Budaya Akademis Jadi Kalau Aku Sekolah Jurusan Ekonomi Aku Tidak Perlu Belajar Sastra Itu Reduksionis Dan Pola-pola Reduksionis Itu Kalau Kita Lihat Bahasa Quran Itu Menjurus Pada Kekafiran Pengingkaran Kepada Yang Lain Seperti Itu Itu Yang Paling Penting Itu Yang Paling Penting Jadi Aku Hanya Mau Disini Saja Aku Tidak Usah Belajar Yang Dibawa Ini Itu Juga Reduksionis Jadi Memang Salah Satu Penyakit Di Masyarakat Kita Itu Penyakit Reduksionis Dan Itu Sebenarnya Penyakit Reduksionis Itu Itulah Kerajaan Ego Dibangun Jadi Reduksionis Itu Ini Kan Sebenarnya Cara Ego Memproteksi Cara Ego Memproteksi Kerajaannya Sendiri Yang Disebut Sebagai Posisional Cara Ego Memproteksi Jadi Ego Ini Memang Luar Biasa Luar Biasa Reduksionis Jadi Semacam Spesifikasi Menspesifikasi Diri Pada Aspek Tertentu Saja Dan itu Dimulai Dalam dunia pendidikan Justru itu Yang diterapkan Saya kira Awalnya Menutup Diri Lama-lama Mengubur Diri Kalau Menutup Awalnya Menutup Nanti Lama-lama Mengubur Diri Keadaan Mengubur Diri Yang digambarkan Quran Sebagai Kekal Dalam Penderitaan Awalnya Itu Jadi Gini Sebelum Menutup Itu Awalnya Pemisahan Misahan Dulu Jadi Kita Selidiki Polahnya Awalnya Itu Pemisahan Misahan Dulu Lalu Kemudian Setelah Terpisah-pisah Lalu Ada Spesialisasi Spesialisasi Setelah Spesialisasi Ini Yang lain Jadi Tertutup Jadi Kemudian Menutup Kemungkinan Yang lain Lalu Pada Akhirnya Mengubur Diri Pada Satu Saja Pada Saja Akhirnya Terkubur Lalu Terkubur Jadi Ayat Bahwa Akan Ada Yang Kekal Dalam Penderitaan Itu Panjang Prosesnya Pemisahan Dulu Pemisahan Misahan Ini Kalau Bahasa Ilmunya Itu Reduksionis Dikotomis Reduksionis Dikotomis Lalu Kemudian Menjadi Spesialis Spesialis Itu Apa Ya Itu Nilai Expansi Gitu Expansi Jadi Aku Hanya Expansi Satu Ini Aja Sehingga Kalau Hanya Dia Tertutup Kemudian Nanti Dia Bisa Terkubur Gitu Ya Tetapi Ini Ada Saya Melihat Saya Melihat Dalam Bacana Barat Itu Ada Satu Orang-orang Semacam Bruce Lipton Orang-orang Semacam Bruce Lipton Dia Awalnya Itu Sangat Reduksionis Kemudian Apa Itu Reduksionis Dikotomis Dikotomis Spesialis Dia Sangat Spesialis Kemudian Dia Spesialis Meneliti Sel Unsur Terkecil Dari Biologi Sel Setelah Dia Melihat Kenyataan Jadi Dia Orang Ini Sangat Polos Berarti Jadi Ketika Dia Meneliti Kehidupan Meneliti Sel Dia Justru Melihat Perilaku Kehidupan Kehidupan Tidak Sama Dengan Dogma Akademis Wah Ini seru Ini ya Perilaku Kehidupan Tidak Sama Dengan Dogma Akademis Itu Yang Menarik Dari Buku Geologi Belief Disitulah Kemudian Bruce Lipton Mengalami Simpang Tiga Mengalami Simpang Tiga Saya Mengingkari Perilaku Kehidupan Atau Mengingkari Perilaku Kehidupan Biar Saya Tidak Punya Masalah Secara Akademis Atau Saya Ingkari Dogma Akademis Tetapi Aku Ketemu Kebenaran Akhirnya Yang dilakukan Bruce Lipton Adalah Dengan Penuh Gagak Berani Saya Kira Meninggalkan Seluruh Dunia Akademis Demi Merangkul Perilaku Kehidupan Jadi Dia ini Termasuk Orang Yang Jujur Punya Kejujuran Nurani Sehingga Kemudian Mampu Mengkritisi Dogma Akademisnya Ketika Dia mengkritisi Dogma Akademis Dia dikeluarkan Lalu Setelah Dia memahami Hukum Kehidupan Dia Akhirnya Menyalahkan Pola Reduksionis Ini Harusnya Orang Belajar Holistik Holistik Tidak Dikotomis Tetapi Integratif Tidak Spesialisasi Tetapi Harus Progresif Wah Itu Keren Sekali Perlawanannya Bruce Lipton Sampai Sekarang Dia melawan Tradisi Dogma Akademis Yang Reduksionis Kemudian Dikotomis Kemudian Spesialisasi Harusnya Menuju Progresif Disitu Saya melihat Bruce Lipton Mampu Mampu Menjebol Karakter ego Yang disebutkan Hawkin Disebutkan Hawkin Di bagian Ini Di halaman Ini Jadi Kalau kita Lihat cerita Tadi Cerita Bruce Lipton Ayat Perlawan kehidupan Itu kan Bisa kita sebut Ayat-ayat Tuhan Kan Tidak ada Bahasanya Dia hanya melihat Kenyataan Ayat Kaun Kaun Kaunia Jadi Bruce Lipton Meneliti Ayat Kaun 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 Kemudian Ayat Kaun Kaun Ternyata Tidak Sama Dengan Ayat Kuliah Dengan Dogma Kuliah Seruhnya Beda Buku Bruce Lipton Jadi Ketika Dia melihat Mempelajari Kaun Melihat Perilaku Kaun Ternyata Tidak sama Dengan Dogma Akademis Dan Lipton Memilih Mengikuti Ayat Kaun Dunia Daripada Dogma Akademisnya Lihat Di sini Seandainya Lipton Mempertahankan Bahasa Ibu Akademisnya Dia akan Selamanya Tersesat Lihat Jadi Seandainya Bruce Lipton Menggunakan Alasan Bahwa Ayat Ini Ayat Kaun Ini Tidak Sesuai Dengan Bahasa Ibu Akademis Saya Maka Selesailah Lipton Tapi Yang dilakukan Lipton Bahwa Dia Mengoreksi Bahasa Ibu Akademisnya Dengan Ayat Kaunia Yang Tanpa Bahasa Itu Ini Inilah Pentingnya Kita Meneliti Pentingnya Kita Meneliti Contoh Yang Paling Jelas Kayak Kemarin Bahasa Ibu Kita Tentang Puasa Menahan Meninggalkan Meninggalkan Ternyata Itu Sumber Penyakit Kalau Bahasa Meninggalkan Menahan Kalau Diterjemahkan Begitu Mestinya Menerima Jadi Hati-hati Juga Dengan Bahasa Ibu Kita Itu Karena Bahasa Ibu Kita Itu Bukan Bahasa Wahyu Bukan Bahasa Wahyu Jadi Tidak Ada Jaminan Bahwa Bahasa Ibu Kita Itu Steril Dari Kesalahan Nah Itu Kutak Kuncinya Tidak Ada Jaminan Bahwa Bahasa Ibu Kita Itu Steril Dari Kesalahan Tidak Ada Jaminan Bahwa Bahasa Ibu Ibu Itu Steril Maka Diperlukan Wahyu Memang Untuk Ini Kita kan Selama Ini Memandang Bahwa Bahasa Akademis Itu Pasti Sudah Terukur Sudah Di Uji Ternyata Dalam Kasus Liptop Ya Justru Keliru Jadi Mari kita Belajar Dari Sini Apa Makna Bahasa Ibu Apa Kita Mengira Bahasa Ibu Itu Sama Dengan Wahyu Kalau Kita Mengira Begitu Maka Kita Akan Tidak Pernah Bisa Keluar Dari Keadaan Yang disebutkan Hawking Tidak Akan Pernah Bisa Keluar Dari Posisi Ini Jadi Posisi Materi Itu Ada Jasad Posisionalitas Jasad Sosial Politik Sosial Politik Kemudian Ada Budaya Nah Disini Lalu Ada Sejarah Yang Yang Bisa Melampaui Semua Ini Wahyu Jadi Kita Kadang-kadang Bahasa Sosial Kita Bahasa Politik Kita Dianggap Sama Dengan Wahyu Itu Termasuk Reduksionis Bahasa Budaya Belum Tentu Steril Belum Belum Tentu Steril Apalagi Sejarah Misalnya Kalau Kita Lihat Wahyu Dia Mengoreksi Sejarah Mengoreksi Budaya Mengoreksi Sosial Politik Juga Mengoreksi Realitas Wahyu Itu Isinya Koreksi Atas Sejarah Koreksi Atas Budaya Koreksi Atas Sosial Koreksi Atas Realitas Itu kan Wahyu Itu Wahyu Ini Teman-teman Ya Pentingnya Kita Terus Belajar Baca Buku Beli Terus Beli Tiap hari Sampai Jenny Waduh Tiap hari 10 5 6 Tiap hari Karena saya Pengen Tahu Saya Pengen Mengoreksi Jangan-jangan Dalam sejarah Ini Ada yang Salah Dan itu Terlihat Dalam Wahyu Dia Mengoreksi Sejarah Mengoreksi Budaya Karena Ini Adalah Wilayah Wilayah Yang Dimana Ego Itu Bisa Berlindung Sejarah Budaya Sosial Jasad Ego Itu Bisa Kokoh Di Dalamnya Bisa Kokoh Di Dalam Dan Itu Kita harus Sadari Kita Harus Sadari Yang Bisa Melampaui Semua Ini Adalah Kebenaran Yang Mutlak Kebenaran Yang Sejati Kalau Yang Ini Kebenaran Yang Sifatnya Relatif Alam Itu Relatif Tidak Sejati Kita Kemudian Menggunakan Yang Relatif Ini Untuk Bilang Aku Harus Dengan Bahasai Bentar Dulu Wahyu Justru Mengoreksi Itu Mengoreksi Itu Biar Kemudian Jiwa Kita Diri Kita Mengalami Pencerahan Halami Pencerahan Hawkin Disitu Jelas Dia Mengkritisi Segala Macam Bahasa Budaya Religion Dia Kritisi Disitu Saya Tidak Setuju Dengan Hawkin Ketika Islam Itu Dianggap Religion Sudah Salah Sejak Awal Definisinya Hawkin Islam Islam Bukan Religion Islam Itu Adin Dia Wahyu Nah Dia Samakan Dengan Religion Disinilah Sleepnya Hawkin Religion Ini Produk Budaya Yang Ini Salah Salah Satunya Ini Atau Dari Semua Inilah Dibikin Religion Nah Itu Ya Quran Bukan Nah Disitu Kita Melihat Hawkin Ada Semacam Kesalahan Posisi Sejak Awal Kenapa Kalibrasinya Itu Kemudian Mengundang Sedikit Emosi Bagi Orang Islam Saya Melihatnya Ini Kesalahan Definisi Sejak Awal Keliruan Definisi Keliruan Definisi Sejak Awal Melahirkan Keliruan Pada Tingkat Metodologi Gitu Kan Dia Mereduksi Apa Namanya Mereduksi Kenyataan Wahyu Sebagai Kenyataan Budaya Atau Sejarah Atau Sosial Gitu Ya Hasilnya Sleep Dan Itu Wajar Saja Menurut Saya Wajar Saja Asalkan Kita Tahu Dimana Sleep Relijian Sama Dengan Wahyu Situ Sleep Dia Jadi Teman-teman Mau Nggak Mau Untuk Bisa Mengoreksi Benteng Benteng Ego Kita Jasa Sosial Politik Budaya Sejarah Ini Sebaiknya Memang Banyak Belajar Banyak Banyak Belajar Kalau Nanti Menentukan Cepat Tidaknya Mengalami Evolusi Kesadaran Nah Kalau Tidak Mau Banyak Membaca Cepat Cari Seseorang Yang Kamu Anggap Mentor Untuk Memberikan Sosialisasi Kan Metodenya Begitu Tetapi Sebenarnya Kalau Sebaiknya Dua-duanya Autodidaks Juga Jadi Ada Wacana Yang Lebih Luas Jadi Kita Lihat Dulu Yang Posisionalitas Itu Apa Posisionalitas Inilah Yang Kemudian Memisah-misahkan Kemanusiaan Memisah-misahkan Kehidupan Makanya Ketika Bruce Lipton Meneliti Langsung Perilaku Kehidupan Dia Menemukan Sleep Dalam Bahasa Ibu Akademisnya Maka Kemudian Saya Menyimpulkan Oh iya Bahasa Ibu ini Tidak Steril Tidak Paling Tidak Kita Harus Curigai Juga Kita Harus Curigai Betul Misleading Ini Penting Sekali Teman-teman Maka Kemudian Saya Melihat Inilah Urgensi Dari Wahyu Inilah Pentingnya Wahyu Kenapa Bahasa Ibu kita Tidak Steril Tidak Tidak Steril Itu Justru Menjadi Benteng Berpotensi Menjadi Benteng Dari Keeguan Kita Anania Itu Benteng Dari Anania Kita Mau Bertahan Disitu Silahkan Saja Tapi Menderita Nanti Bahkan Bisa Kekal Penderita Kalau Dia Terus Menerus Mempertahankan Posisi Ini Jadi Ini Penting Sekali Penting Sekali Dijelaskan Penting Sekali Jadi Jangan Disamakan Bahasa Ibu Kita Itu Sebagai Ayat Ayat Yang Kaulia Jangan 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 Juga Disamakan Dogma Akademis Itu Teori Akademis Sama Dengan Ayat Ayat Kaulia Jangan Jangan Ditempatkan Begitu Dulu Nyatanya Bruce Lipton Menemukan Dogma Akademis Tidak Sama Dengan Ayat Kaulia Gitu Kan Dogma Itu Dogma Akademis Yang Bahasanya Sudah Punya Struktur Yang Baku Dari Sini Saya Kira Kita Ayo Kita Rajin Membaca Karena Membangun Peradaban Itu Ruhnya Ruh Peradaban Itu Bahasa Peradaban Itu Bahasa Dan Sebaiknya Seluruh Bahasa Itu Harus Dikonfirmasi Oleh Ayat Ayat Kaulia Dan Ayat Kaulia Gitu Ya Kalau Nggak Kita Akan Punya Ruh Peradaban Yang Dolal Yang Reduksionis Gitu Makanya Kalau Kita Lihat Surat Al-Jumu'ah Itu Nabi Itu Membacakan Ayat Ayat Tuhan Gitu Ya Bukan Dogma Tradisi Bukan Kepenting Posisi Sosialnya Bukan Juga Pemahaman Yang Akan Sejarah Tapi Membacakan Ayat Ayat Kaulia Wahyu Itu Ayat Kaulia Untung Membersihkan Yang Dolal Seperti Itu Religion Sama Adin Itu Beda Beda Apalagi Agama Itu Juga Bukan Agama Adin Itu Ya Adin Bukan Religion Bukan Agama Dalam Bahasa Sini Nah Inilah Kita Pentingnya Mau Menerima Tembaru Tanpa Mengubahnya Namanya Ilmu Itu Kan Boleh Diubah Aslinya Ternyata Nggak usah Isama-samain Akhirnya Religion Sama Dengan Adin Sama Dengan Agama Yusala Akhirnya Reduksionis Akhirnya Adin Tereduksi Sebagai Religion Tereduksi Sebagai Agama Nah Itu Selitnya Disini Dinul Islam Itu Bukan Religion Tapi Karena Ada Hegemoni Ada Rejim Bahasa Bayangin Bahkan Bahasa Itu Bisa Jadi Rejim Bahasa Inggris Ada Rejim Bahasa Maka Kemudian Ya Direduksi Oke Itu dulu Ya Jam Sembilan Terima kasih Mohon maaf Tadi ada Sedikit Error Itu Ya Tapi Pikir Tadi Itu Wah Gimana Ini Soalnya Tadi Apa Saya Lagi Anu Mencatat Saya Lagi Membaca Ayat Ayat Bikin Catatan Kakinya Nambahin Catatan Saya Mumpung Selama Bulan Puasa Ini Tapi Alhamdulillah Kita Masih Bisa Memperluas Pembahasan Kita Masih Disini Ini Kita Harus Sadar Disini Termasuk Aku malas Belajar Itu Sebuah Posisionalitas Termasuk Aku malas Belajar Itu Juga Posisionalitas Dan Saya Kira Teman-teman Kalau Membaca Buku Itu Harus Dicurigai Harus Dicurigai Karena Bahasa Itu Berpotensi Mereduksi Ayat-ayat Baik Ayat Kaulia Maupun Ayat Kaulia Maka Solusinya Memang Harus Yuzaki Dulu Harus Yuzaki Jadi Bahasa Ini Berpotensi Mereduksi Ayat Kaul Dan Taun Hati-hati Hati-hati Jangan Yang dibacakan Nabi itu Ayat-ayat Kaul Dalam Bahasa Arab Tetapi Kan Nabi Dibimbing Oleh Wahyu Jadi Insya Allah Tidak Tidak Akan Reduksionis Itu kan Konteksnya Di Surat Al-Jumu'ah Ayat 2 Kita Malah Menghafalin Bahasa Saya Kaya Saya Sukses Ternyata Kaul Tidak Sama Dengan Kaul Tidak Sama Dengan Kaul Bahasa Kita Itu Saya Kira Itu Ya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bang Aswar Terima kasih Teman-teman Mohon maaf Ada segit Kendala Tadi Kita Bertemu Besok Insya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Berkuasa